Intro Kita beri tepuk tangan yang meriah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Salatu wassalamu ala surafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajmain nama pat Yang mulia, yang terhormat, dan sama-sama kita hormati dan ta'alimkan Para kiai, para alim, para ulama, para khusus Kiai Haji Jawawi Imron Habib Lutfi Al-Atas Dan para kiai yang tidak mungkin saya sebut satu persatu Yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja Yang insya Allah nanti hadir di tengah-tengah kita Pak Azwaranas, Pak Abdullah Azwaranas ini sedang dalam perjalanan Yang saya hormati Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Bapak Kiai Haji Nurul Gufron Ini Pak Nurul Gufron ternyata cucunya Kiai Zawawi Imron Jadi emang negara ini membutuhkan banyak budayawan Kiai saya harus membaca Karena sebenarnya saya juga Saya tidak biasa berpidato dengan membaca Tapi saya kali ini harus membaca karena live TV katanya Kalau melepas dari teks khawatir akan ada hal-hal yang tidak kita inginkan Yang mulia para Duta Besar dan Perwakilan Negara-negara Islam Yang hadir pada malam hari ini Para pejabat Eslon 1 di lingkungan Kementerian Agama Dan seluruh jajaran Serta hadirin sekalian yang berbahagia Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT Atas selimpah nikmat dan kasih sayangnya Sehingga kita semua dapat berkumpul hari ini di Balai Sarbini Untuk peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW Tahun 1445 Hijriah Peringatan yang tidak seperti biasanya Yang biasanya diselenggarakan di kantor Kali ini diselenggarakan di Balai Sarbini yang megah ini Dan insya Allah di tahun-tahun yang akan datang Di lapangan Pak Di lapangan supaya bisa melibatkan masyarakat Lebih banyak Salawat dan salam Kita mohonkan kepada Allah SWT Agar selalu dilimpahkan kepada kasih kita Nabi Muhammad SAW Para keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT Pada malam hari ini kita semua berkumpul Untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Atas kelahiran Nabi Muhammad SAW Beliau adalah manusia pilihan Teladan bagi manusia Melalui sikap, perkataan, perbuatan, maupun ketetapan Salah satu keteladanan beliau adalah kemahiran Dalam mengelola keragaman budaya, etnis, dan agama Yang bersatu dalam kebinekaan Hingga terjalin harmonisasi kehidupan Serta kerukunan antara umat Islam dengan kaum Yahudi dan Nasrani di Kota Matinah yang pernah dicontohkan Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad memiliki strategi dalam mengelola Langkah awal beliau dalam menjaga kebinekaan di Matinah Salah satunya yaitu mengurangi kesukuan Melalui hubungan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Guresh Mekah Dan kaum Ansor Serta mempersatukan dari suku Al-Hajraj dan Aus di Matinah Fanatisme kesukuan digantikan dengan membangun konsep ukhwah Islamiyah Yaitu persaudaraan berdasarkan agama Serta ukhwah basyariyah atau persaudaraan sesama manusia Nabi Muhammad juga mampu menciptakan kebinekaan terhadap semua kalangan Beliau menciptakan stabilitas Dengan mengadakan ikatan perjanjian dengan kaum Yahudi Bani Nadir, Bani Kuroizah, dan Bani Koinuko Dan bangsa Arab yang belum menganut Islam yang dituangkan Dalam sebuah piagam yang kemudian kita kenal sebagai piagam Matinah Piagam Matinah menjadikan sebuah pedoman masyarakat Matinah Yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan, demokrasi, dan nilai toleransi Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT Bangsa Indonesia juga memiliki kesamaan dengan kota Matinah di masa Rasulullah Yaitu sama-sama dihuni oleh masyarakat yang plural Dengan keberagaman agama, suku, dan golongan Dan sudah sepatutnya kita semua meneladani beliau Dalam membangun kebangsaan dan kebinekaan dalam sebuah negara Langkah-langkah konkret beliau dalam melepaskan fanatisme kesukuan Serta menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama Dengan menguatkan komitmen ukhwah Islamiyah dan ukhwah resyariyah Dalam konteks keindonesiaan kita sering mendengungkan Ukhwah watuniyah atau persaudaraan sebagai sesama warga negara Sebagai perkat yang mempersatukan penganut antaragama, suku, dan bahasa Dalam pinggai negara kesatuan Republik Indonesia Rasulullah telah sukses membangun tatanan sosial yang kokoh Di tengah masyarakat yang plural Dengan beragam kabilah agama dan suku Kunci sukses beliau dalam menata kebinekaan adalah kemuliaan akhlak teladan Beliau senantiasa bersikap ramah, santun, peduli, dan berkata lemah lembut kepada siapapun Tanpa melihat perbedaan agama maupun sukunya Bapak-Ibu yang dirahmati Allah SWT Inilah beberapa hal yang sudah dihasarkan oleh Rasulullah Dalam membangun kebangsaan yang baik Sehingga patut untuk kita jadikan teladan Dalam kesempatan ini saya mengajak kita semua dan bangsa Indonesia seluruhnya Untuk memetik hikmah dari kelahiran dan kehadiran Nabi Muhammad SAW Sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia Serta menjaga kesalahan akhlak di tengah masyarakat multikultural Dengan berkomitmen terhadap nilai-nilai universal Dalam memuliakan martabat manusia Sehingga Indonesia yang harmonis menuju bangsa yang hebat Sekian sambutan yang bisa saya berikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih